Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional dengan tersangka Direktur Utama PT. Sandipala Arta Putra, Paulus Thanos. Mereka yakni mantan plan manajer PT. Sandipala Arta Putra, E.P. Yulianto, Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwadi, mantan Direktur Utama PT. Superintending Company of Indonesia, Arief Safari, dan mantan Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Land Industri, Yanni Kurnyati, diketahui Direktur Utama PT. Sandipala Arta Putra, Paulus Thanos bersama tiga orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi EKTP. Tiga tersangka lain itu adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI, Isnu Edi Wijaya. Anggota DPR RI 2014-2019, Miriam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan EKTP, Husni Fahmi. Empat orang itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa ketika proyek EKTP dimulai pada 2011, tersangka Paulus Thanos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal, Husni dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga Panitia Lelang. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output diantaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksanaan kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri di mana pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendakri. Sebagaimana telah muncul di fakta perseidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, PT Sandipala Arta Putra diduga diperkaya 145,85 miliar terkait proyek EKTP tersebut. Perkembangan terakhir, KPK menyebut Thanos tengah berada di Singapura.